Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Semarang mengusulkan Wali Kota Solo Gibran Raka Bumingraka menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 Keputusan itu diambil setelah DPC Partai Gerindra melaksanakan rapat koordinasi dengan pengurus kecamatan dan sayapartai Nama Wali Kota Solo Gibran Raka Bumingraka mendampingi Prabowo Subianto untuk maju di pemilihan presiden 2024 semakin menguat Dari Kota Semarang, seluruh pengurus kecamatan dan sayapartai berlambang burung geruda merah tersebut mengusulkan nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka sebagai calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung Partai Gerindra di Pilpres 2024 mendatang Kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Heri Budiat Moko mengatakan rapat pimpinan cabang Partai Gerindra menghasilkan keputusan yang strategis terkait dengan Pilpres 2024 yakni usulan Bacawa Pres Selain itu, DPC Gerindra Kota Semarang juga menggelar deklarasi dukungan yang selanjutnya akan diajukan ke DPD Jawa Tengah hingga DPP yang berupa kesepakatan tertulis Rapim Cap pada hari ini dan akhirnya disepakati untuk kami mendukung, mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden untuk konstelasi pemilu tahun 2024 Untuk selanjutnya akan diusulkan ke DPD Pak? Jadi kami ya tadi pelanjutnya semua sudah melihat ya teman-teman sepakat tidak hanya secara alisan tapi juga secara tertulis sudah menandatangani ya kesepakatan ya dan hasil dari Rapim Cap dan itu akan kami sampaikan kepada DPP melalui DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Rapim Cap DPC Partai Gerindra Kota Semarang dihadiri perwakilan dari seluruh ranting pengurus anak cabang dan organisasi sayap Gerindra seperti Satuan Relawan Indonesia Raya, Satria dan Perempuan Indonesia Raya Pira Hasil dari Rapim Cap tersebut berikut kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani perwakilan elemen dan sayap partai akan disampaikan kepada DPP melalui DPW Partai Gerindra Jawa Tengah